Satu lagi deh, satu lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tanyakan, apakah orang yang setuju dengan zakat profesi, otomatis akan jadi wajib, sedangkan banyak zakat lain yang lebih wajib, yang itu sudah ditetapkan dari ulama terdahulu. Jadi, ketika dia sudah melaksanakan, mengeluarkan zakat profesi, karena menurut dia wajib, mana yang lebih didahulukan? Apakah setelah mengeluarkan zakat profesi, dia juga harus mengeluarkan zakat nagdain atau zakat dijaruh dan lain sebagainya. Oke, saya dahap ya. Jadi, setelah mengeluarkan zakat profesi, kita masih zakat yang lain nggak? Ya, kan kalau yang disepakatnya kan zakat nagdain ya, yang dikeluarkannya tahunan. Zakat mas dan karak. Nah, dia sudah keluarnya zakat profesi per bulan. Dan, apakah masih, kemudian masih ada sisa nisob, gitu ya. Dan, apakah masih perlu dibayar di ujung tahun, gitu ya. Zakat uang itu tadi ya. Memang ada hadis mengatakan, la sunayefi zakat. Tidak ada zakat dobel dalam satu jenis harta. Jadi, misalnya, kita punya hewan ternak. Itu kan, kalau sudah mencapai nisob, kena zakat peternakan. Tapi, sekaligus, hewan ternak ini juga diperjual belikan. Dibisniskan. Dibisniskan. Berarti kan ada dua objek zakat di sini. Zakat peternakan. Dan zakat tijaruh. Dan zakat tijaruh. Iya, jual beli. Nah, ini yang mana yang kita berlakukan? Nggak dua-duanya, satu aja. Oh. Karena la sunayefi zakat. Oke. Maka, kalau menurut pendapat yang pro terhadap zakat profesi, seperti Dr. Yusuf Al-Qurudowi, itu mengatakan, kalau sudah bayar zakat profesi, ya sudah. Nggak usah zakat amal yang ketahunan lagi. Cuma, masalahnya itu kan menurut yang pro. Kalau menurut yang kontra, ya kan, itu belum sahaja jadi zakat. Belum sahaja jadi zakat. Berarti dia masih kena wajib yang ketahunan itu. Karena itu jatuhannya sonako aja. Belum mengurah wajib. Ibaratnya kita sholat zuhur jam 10 nih. Kan belum sah gitu kan. Tetap dia kalau sudah duhur, sholat lagi gitu kan. Karena yang tadi belum dianggap sah. Begitu. Maka ini dilematis kayak tadi. Tersorot bilang gitu ya. Karena kalau zakat profesi, kan yang istihar itu tadi. Kalau dikatakan tidak sah, ya berarti kan ya tetap wajib gitu. Oke. Kalau kan begini, orang itu di, apa namanya ya, di, di taklif dengan apa yang diayakini. Di taklif dengan apa yang dibebankan. Di bebankan dengan apa yang diayakini. Kalau dia memang diayakin zakat profesi wajib, ya sudah. Berarti kan ikut pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi. Ternyata dia gak, apa namanya, gak wajib bayar yang tahunan. Cuma kalau nanti ditanya malaikat ya, tanggung jawab aja gitu ya. Siap aja gitu kan. Iya, oke.